Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda berikut catatan redaksi duel begal sadis dan polisi. Pemirsa seorang perwira Polda Jambi AKP Johan Silain ditombak pelaku begal atas nama Taufik Galik saat sedang melakukan upaya penangkapan di wilayah Tanjung Pasir seberang kota Jambi. Kanit Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi AKP Johan Silain terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi. Setelah ditombak pelaku begal atas nama Taufik Galik di kediamannya di Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi pada selasa 10 Mei 2022 pukul 18.02 WIB kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan mengatakan bahwa anggotanya itu ditusuk menggunakan tombak ikan di bagian perut sebelah kiri. Saat petugas sedang mengepung rumahnya, Taufik Galik mengetahui dan berteriak akan melakukan perlawanan. AKP Johan Silain yang memimpin tim gabungan berada di barisan paling depan langsung mendobrak pintu rumah Taufik. Namun secara mengejutkan, Taufik Galik berada di belakang pintu langsung menombak AKP Johan Silain di bagian perut sebelah kiri. Atas hal itu, dirinya langsung melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak mati Taufik Galik di bagian dada sebanyak 3 kali. Alhasil, Taufik Galik yang terkenal ganas dalam melakukan begal disertai curas dan curat langsung meninggal dunia di tempat. Sedangkan AKP Johan Silain sempat mengalami keadaan kritis, bahkan saat dibawa ke RSU Deraden Matahir, tombak yang ditancapkan Taufik Galik masih melekat di badan perwira Polda Jambi tersebut. Usai mendapatkan perawatan medis, keadaan AKP Johan Silain sudah membaik dan dalam proses pemulihan. Keberadaan petugas sudah diketahui oleh pelaku. Pelaku sempat mengeluarkan teriakan bahwa silakan kalian tangkap saya, saya sudah siap. Saya akan menolongan perlawanan. Sehingga tim mengepung rumah pelaku dan kebetulan yang karena resmok AKP Silain ini berada di bagian depan. Masuk bagian depan, kemudian di dalam rumah, tiba-tiba AKP Silain ini ditusuk dengan menggunakan tombak. Tombak lebih kurang 1 meter 30 cm yang biasa digunakan untuk tombak ikan. Taufik Galik diketahui merupakan buronan terkait 11 kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan di 11 wilayah. Yakni di 6 wilayah Polres Batanghari, 2 wilayah Polresta Jambi, dan 3 di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Pasca kejadian penusukan oleh pelaku begal, AKP Johan Silain sudah berangsur membaik. Saat ini perwira Polresta Jambi itu sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit Bayangkara Jambi. Pasca kejadian penusukan oleh pelaku begal, Kanit Resmob di Treskri Mumpol Dajambi, AKP Johan Silain berangsur membaik. Pada selesai malam, dirinya langsung dilakukan operasi untuk melepas tombak ikan yang masih tertancap di tubuhnya di rumah sakit Bayangkara. Selama 1 jam 30 menit dioperasi, dokter memastikan keadaan AKP Silain membaik. Kemudian pada Rabu pagi, AKP Silain dipindahkan ke rumah sakit Bayangkara untuk pemulihan. Kepala Rumah Sakit Bayangkara AKBP Yandiko menjelaskan bahwa tombak ikan yang tertancap itu tidak mengenai organ vital di tubuh anggota polisi tersebut. Ada pun panjang luka tusuk tersebut sepanjang 40 cm di bagian perut dan tangan sepanjang 5 cm. Sedangkan kedalaman tusukan mencapai 4-5 cm. Selain itu, pasca penusukan, dokter juga melakukan upaya pembersihan di bagian luka korban karena ditakutkan terjadi infeksi dari besi tombak yang berkarat. Meski berangsur membaik, saat ini AKP Silain masih diobservasi di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Jadi karena TKP-nya diseberang untuk mencapai Rumah Sakit Bayangkara terlalu jauh, makanya dibawa ke matahair. Tapi seperti yang disampaikan tadi dari Pak Jirplekup, bahwa begitu kita mendapatkan informasi, Pak Silain sudah di PGD dan termasuk pakku saya juga dalam tim operasi. Jadi, Alhamdulillah untuk kondisi, pada saat operasi itu tidak mengenai organ vital. Jadi, mulai dari diafra sama usus dan organ vital yang lain, itu dalam kondisi aman. Sepanjang operasi juga tanda vitalnya stabil, kemudian setelah kita observasi satu hari, tadi pagi sudah kita pastikan bahwa kondisi transportabel dan bisa diadikrawatkan ke rumah sakit kita. Sementara itu, Direktur Reskrim Mumpolda Jambi, Kombes Polkaswandi Irwan mengatakan, tombak yang digunakan pelaku itu biasanya digunakan untuk menombak ikan. Saat penangkapan, pelaku sudah bersiap menyerang polisi yang sudah mengepung rumah korban. Meski sudah diberi tembakan peringatan, pelaku tetap menantang polisi, sehingga terjadi duel antara pelaku dan polisi. Sudah memastikan bahwa pelaku ini berada di rumahnya, sehingga pada saat kegiatan upaya paksa penangkapan, tim yang dipimpin oleh KP selain ini sudah dibagi beberapa tim. Dari depan langsung AKP selain, sisi kiri dan sisi kanan, termasuk juga di belakang. Jadi awalnya pelaku ini mau mencoba kabur melalui jendela sisi kiri rumah, kemudian diketahui tim yang berasitu, melepaskan tembakan untuk menyerahkan diri. Tersangka ini tidak mau, dan berpaya untuk penantang anggota saya. Dua orang pelaku penjamretan yang sering beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil ditangkap polisi. Dari tiga orang pelaku jamret, satu berhasil melarikan diri dan diamankan Polresta Jambi. Inilah dua tersangka jamret yang berhasil ditangkap polisi. Dua orang tersebut kerap melancarkan aksinya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kedua pelaku tersebut berinisial DN dan HN. Dalam melancarkan aksinya, pelaku tersebut berjumlah enam orang, di mana dua orang diantaranya berhasil ditangkap oleh Polresta Tanjung Jabung Timur dan satu berhasil ditangkap Polresta Jambi. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Kapolresta Tanjung Jabung Timur AKBP Andi M. Ihsan mengatakan, ada enam laporan polisi yang diterima Polresta Tanjung Jabung Timur dengan kasus yang sama sejak November 2021 hingga 10 Maret 2022, di mana untuk TKP-nya berada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Kedua pelaku merupakan komplotan dari Taufik Ardiansyah alias Taufik Galing yang tewas ditembak polisi karena melakukan penyerangan kepada polisi saat diamankan, dengan menusuk kanit resmob AKP si lain menggunakan tombak ikan. Kemudian, negara-negara perlu ketahui bahwa mereka ini berjumlah enam orang yang sering beroperasi di wilayah Kabupaten Bayung-Gabung Timur. Yang duanya sudah kami amankan, kemudian yang satu di Polresta, yang tiganya lagi kita himbau karena identitas yang bersambutan sudah kita ketahui, untuk kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 atau Jungto 363 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun kurungan penjara. Kepada tiga pelaku yang masih buron, Kapolres meminta untuk segera menyerahkan diri karena pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku. Tim penyidik Biktraskrim Montpolda Jambi masih memburu beberapa DPO kasus penjambretan dari kelompok Taufik Galing yang tewas ditembak polisi karena menyerang polisi menggunakan tombak ikan. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa, Cek TV Inspirasi Kito. Tim Resmo Polda Jambi masih terus membururkan Taufik Ardiansyah alias Taufik Galing yang tewas ditembak polisi karena melakukan penyerangan dengan menggunakan tombak ikan yang membuatkan nitresmo Polda Jambi AKP Johan Silain dilarikan ke rumah sakit pada selasa lalu. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompas Polkas Wandi Irwan yang mengatakan bahwa masih ada DPO yang akan dikejar oleh polisi. Sebelumnya, dua rekan Taufik sudah lebih dulu diamankan yakni Husni dan Deni yang ditangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaku atas nama Taufik ini diketahui merupakan ketua dari komplotan tersebut. Kompas Polkas Wandi menjelaskan bahwa dalam aksinya komplotan pelaku mengincar perhiasan emas yang digunakan perempuan yang tengah berkendara maupun di kawasan-kawasan ramai. Sejauh ini, aksi pelaku tercatat sudah 11 kali yakni di 6 wilayah Polres Batanghari, 2 wilayah Polres Tajambi, dan 3 di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Ini juga akan kita buru terus, jaringannya ini akan kita buru. Ya, karena dia polanya hampir setempat berbeda, timnya juga berbeda. Nekselis perhiasan ya, baik itu gelang, emas, kemudian kalung emas. Dan sasarannya mayoritas perempuan. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!